Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengenal Yesus Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 17 Ayat 12b dan 13 Kata Yesus Tetapi orang tak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus Bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bacaan Injil hari ini berkaitan dengan Injil kemarin Perbedaannya Bacaan Injil kemarin menceritakan keluhan Yesus Tentang sikap orang Israel Yang menyindir Yohanes Pembaptis sebagai orang yang kerasukan Karena dia tidak makan dan minum Seperti layaknya orang-orang yang normal Yang membutuhkan makanan dan minuman Untuk tetap bisa bertahan hidup Selain menyindir Yohanes Pembaptis Orang-orang Israel juga menyindir Yesus Sebagai pelahap dan peminum Karena Yesus makan dan minum Sedangkan dalam Injil hari ini Yesus mengeluhkan sikap orang Israel Yang tidak mengenal Yesus dan Yohanes Pembaptis Dikisahkan bahwa murid-murid bertanya kepada Yesus Kalau demikian Mengapa ahli-ahli Taurat berkata Bahwa Elia harus datang dahulu Jawab Yesus Memang Elia akan datang Dan memulihkan segala sesuatu Dan aku berkata kepadamu Elia sudah datang Tetapi orang tak mengenal dia Dan memperlakukannya menurut kehendak mereka Demikian juga Anak manusia akan menderita oleh mereka Pada waktu itu Mengertilah murid-murid Yesus Bahwa Yesus berbicara Tentang Yohanes Pembaptis Saudara-saudari terkasih Sikap dan tindakan orang Israel Yang tidak menghormati Bahkan memperlakukan Yohanes Pembaptis Sebenang-benang dipengaruhi oleh ketidakmampuan mereka Untuk mengenal Yohanes Pembaptis Mereka tidak sadar bahwa Yohanes Pembaptis Bukanlah orang biasa Sebaliknya Yohanes Pembaptis Merupakan seorang utusan Allah Yang datang ke dunia Untuk mendahului Yesus Ketidakmampuan orang Israel Untuk mengenal Yohanes Pembaptis Tentu saja Menjadi sebuah bahaya yang besar Bahayanya adalah orang-orang Israel Bisa kehilangan keselamatan kekal Yang Allah berikan kepada umat manusia Termasuk kepada orang Israel Melalui Yesus Kristus Memang dia bukan penyelamat itu sendiri Tetapi Yohanes Pembaptis adalah orang yang berperan penting Untuk membuka jalan bagi Yesus Sang Penebus Oleh karena itu Jikalau orang-orang Tidak mampu mengenal siapa itu Yohanes Pembaptis Maka ada kemungkinan besar Mereka pun tidak dapat mengenal Yesus Sang Penebus yang diutus Allah Dengan demikian Peran Yohanes Pembaptis Tidak dapat disepelikan Atau disiasiakan oleh orang-orang Israel Saudara-saudari terkasih Ketidak mampuan orang-orang Israel Untuk mengenal Yohanes Pembaptis Berpengaruh besar dalam kisah selanjutnya Yakni ketika Yesus tampil di muka umum Sebagai seorang Mesias Dan satu-satunya penyelamat umat manusia Dapat kita katakan Bahwa orang-orang yang tidak mengenal Dan menerima Yohanes Pembaptis Hanya menanggung bahaya kecil Namun ketika orang-orang Israel Tidak mengenal dan tidak mau menerima Yesus Bahaya yang ditanggung sangat besar Secara tidak langsung Mereka menolak keselamatan Yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus Padahal Tuhan Yesus adalah tokoh Yang sudah diramalkan oleh para nabi Artinya Yesus menjadi harapan Dan kerinduan semua orang Israel Bukan untuk membebaskan mereka Dari penjajahan Romawi saat itu Tetapi untuk melepaskan mereka Dari belenggu dosa dan kejahatan Tetapi sungguh disayangkan Orang-orang Israel lebih sibuk Dengan diri mereka Dengan banyak hal yang tidak perlu Namun hal ini bisa berlaku juga untuk kita Sebab saat ini adalah kesempatan yang sangat penting Bagi kita Dalam masa Advent ini Gereja memberikan kepada kita Kesempatan indah Untuk mengenal Yesus Lebih dalam dan lebih dekat dari sebelumnya Saudara-saudari terkasih Gereja dari abad ke abad Melanjutkan tugas Yohanes Pembaptis Agar umat beriman Kristiani Semakin mengenal Yesus Namun tugas membantu umat Kristiani Mengenal Yesus Dapat juga kita lakukan Dalam kehidupan sehari-hari Misalnya dalam keluarga Orang tua dapat berperan sebagai Yohanes Pembaptis Dalam membantu anak-anaknya Sehingga mereka mengenal Yesus Apalagi di masa Advent Menjadi kesempatan yang istimewa Bagi umat Katolik dan Kristen Untuk mendekatkan diri Dan mengenal Tuhan Yesus Lebih dalam Sebab dalam kenyataannya Masih banyak umat Kristiani Yang tidak mengenal Yesus Dengan baik dan benar Sebagian besar kita hanya mengenal Yesus Dari khotbah pastor yang terbatas Sebab apa yang kita dengar hari ini Dalam khotbah Akan dengan mudah kita lupakan Oleh karena itu Perlu ada upaya khusus Supaya umat mempunyai dorongan Dan rasa lapar terhadap Tuhan Rasa lapar akan Allah Mendorong seseorang melakukan Untuk sesuatu Tanpa itu Banyak orang Kristiani Yang akan tetap Tidak mengenal Allah Apakah selama ini Kita sudah berusaha Untuk mengenal Yesus Lebih mendalam Ataukah kita tetap hidup Dalam ketidaktahuan Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Engkau datang ke dunia Untuk menyelamatkan umat manusia Dari dosa dan kejahatan Namun masih banyak orang Yang tidak mengenal engkau Bantulah kami umatmu Supaya pada masa Advent ini Kami berjuang tetap giat Belajar mengenal engkau Lebih mendalam Doa ini kami persembahkan Dalam nama Yesus Tuhan dan pengantara kami Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.